Assalamualaikum hari ini kita akan memotong rambut keriting modelnya seperti ini dan kita mau potong pendek kenapa kakaknya mau potong pendek karena sudah tidak mau ribet dengan rambutnya ini mungkin dia tidak mau ngikat atau apa ya sebelum saya memulai memotong rambut saya mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman semua yang sudah support saya sudah subscribe channel saya semoga Allah membalas kebaikan kalian semua yang men-subscribe teman-teman mungkin dukungannya supaya channel yang berkembang pojok sebelah kanan ada tombol subscribe jangan lupa aktifkan notifikasinya subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya tentunya akan dicatat sebagai amalan kita menuju ke surga langsung saja ya kita buat menjadi tiga bagian seperti ini saya itu tidak menyekit video ini karena lillahi ta'ala memang saya itu berniat membagikan ilmu saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga diri saya sendiri ya langsung saja kakaknya kita tundukkan seperti ini jadi ambil dari bawah mudah sekali ya teman-teman ini hanya untuk pemotongan pendek dan dia tidak mau pendek tidak mau terlalu pendek berarti sedang ya jadi jangan lupa menggunakan air fungsi dari air ini supaya rambutnya rapi seperti ini teman-teman kita tundukkan saja kakaknya lalu kita pegang semua seperti ini karena dia mau sedang jadi kita potongnya sedang saja bismillahirrahmanirrahim pegang saja itu teman-teman sebenarnya motong rambut itu tidak ada yang susah ya apabila memang kita itu niatnya mau belajar seperti ini lalu turunkan lagi gampang sekali teman-teman karena rambutnya tidak terlalu tebal jadi kita bagi saja seperti ini ya bisa jadi tiga bagian atau empat bagian ya kakaknya bilang rambutnya mau bawa pulang mau ditanam biar rambutnya dingin teman-teman kepalanya dingin ya jadi kita tundukkan lagi ambil seperti tadi seperti ini luruskan sama pemotongan yang pertama tadi ya langsung kita potong saja ini rambutnya kita kumpulkan dulu karena kakaknya ini mau ditanamkan kita kumpulkan saja di bawah di lantai nanti kita ambil ya seperti ini lalu turunkan lagi seperti ini lihat teman-teman bisa lihat ya cara saya penurunkannya penurunannya maksudnya jepit lagi jangan lupa menggunakan air fungsi dari air ini supaya rambutnya rapi ya sekali lagi supaya rambutnya rapi tuh kita ambil saja sejajarkan dengan yang tadi potong saja mudah ya teman-teman ambil kembali lalu simprot pakai air seperti ini lalu kita potong saja mudah ya teman-teman aduh lihat tidak 5 menit kita itu sudah memotong rambut ya sudah memotong rambut satu kepala memotong kepala jadi untuk bagian depan itu kita bagi saja menjadi dua bagian seperti ini lalu jepit dan kita semprot lagi untuk pemotongan bagian depan kanan itu sisi lagi jangan lupa kita terjajarkan sama yang pemotongan bagian belakang ya karena memang tujuannya tidak terlalu pengesek ini pemotongan sedang teman-teman ya jadi kita ambil lagi kita potong saja dia bagian-bagian yang panjang itu kita potong untuk bagian sebelah kiri itu sama lakukan hal yang sama seperti bagian kanan tidak ada ubahnya ya teman-teman kenapa saya tidak ambil kameranya dari sebelah kiri karena pemotongan sebelah kiri dan kanan itu sama kalau tidak sama nanti dia tidak belon ada yang panjang dan ada yang pendek jadi saya menjelaskannya pakai mulut saja ya karena bagian kanan tadi sudah dijelaskan kita potong sisi lagi seperti ini lalu kita potong saja sejajat kanan yang tadi itu akan menjadi cantik cepat sekali ya tidak lima menit kita sudah memotong rambut seperti ini mudah, gampang tidak susah tidak susah akan potongan rambut yang sedang seperti ini seperti ini ini dulu lihat ya teman-teman memotongannya nanti kita buka kit baru kita tahu ya kita buat seperti ini buka kitnya baru teman-teman bisa lingkar dengan dalam seperti ini sedang dan ini masih bisa ngikat untuk sedikit ya teman-teman masih bisa ngikat sedikit terima kasih ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati